Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, sahabat ekselen pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang operasi hitung perkalian dan pembagian pada bentuk pecahan, desimal, dan pecahan biasa dan ada juga bentuk persennya Oke, kita langsung bahas soalnya untuk soal yang pertama, katanya 4 per 5 dibagi 0,2 kita kalikan dengan 1, 1 per 2 kalau kita lihat bentuk soalnya disini ada bentuk pecahan biasa disini pecahan campuran dan ini adalah bentuk desimalnya jadi yang lebih dominan disini adalah bentuk pecahan jadi kita ubah semuanya dalam bentuk pecahan jadi 4 per 5, kita tulis tetap dulu ya 4 per 5 gitu kan kita bagi dengan 0,2 0,2 ini kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa yaitu 2k per, karena dia satu angka di belakang koma berarti 2 per 10 nah, bagi kalian yang mengikuti video sains sebelumnya pasti kalian akan bisa ya menjawab bagaimana cara merubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan kemudian kita kalikan dengan nah, ini kan pecahan campuran pecahan campuran ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa caranya itu adalah 2 ini kalian kalikan dulu ke 1 ya 2 kali 1 itu adalah 2 kemudian 2 ini kalian tambahkan dengan 1 2 tambah 1 ini selalu ditambah ya, 2 tambah 1 itu adalah di 3 ini 2 ya 2 tambah 1 itu adalah 3 3 per, karena penyebutnya 2 berarti 3 per 2 kemudian, karena ini operasinya adalah pembagian dan perkalian kalian boleh pilih mau bagi dulu mau kali dulu, tidak ada masalah jadi kita selesaikan saja dari awal ya dari depan ke belakang jadi ini karena dia dibagi ingat pecahan kalau dibagi dengan pecahan konsepnya adalah yang pertama itu tetap gitu ya 4 per 5 nya tetap bagi itu jadi kali kita ganti jadi kali yang keduanya kita balikan 10 kita bagi dengan 2 nah, seperti itu baru kemudian kita kalikan 2 maka hasilnya akan sama dengan nah, kalian cek lagi 4 ini bisa dibagi 2 ya kan hasilnya adalah 2 kemudian 10 ini juga bisa dibagi 5 hasilnya adalah 2 maka 2 kalau kita kali 2 itu hasilnya adalah 4 4 dikali berapa? dikali 3 per 2 nah, ini juga bisa 4 juga bisa kita bagi 2 hasilnya adalah 2 2 kita kali 3 hasilnya adalah 6 maka 4 per 5 kalau kita bagi dengan 0,2 kita kalikan dengan 1 1 per 2 hasilnya adalah 6 nah, seperti itu kemudian bagaimana untuk soal yang kedua soal yang kedua kita lihat dulu bentuknya disini kita lihat siapa yang dominan disini ya disini ada 1,3 per 5 dikalikan dengan 0,25 kita bagi dengan 20% tidak ada yang dominan disini ya karena yang ini adalah bentuk pecahan campuran ini bentuk desimalnya dan ini adalah bentuk persennya nah, supaya kita mempermudah menjawabnya kita lebih baik merubahnya itu dalam bentuk pecahan jadi ini 1,3 per 5 kita ubah dulu menjadi pecahan biasa 5 kita kali 1 itu hasilnya adalah 5 jangan lupa tambahkan dengan 3 ya adalah 8 8 per berapa? karena penyebutnya 5 berarti 8 per 5 kemudian kita kalikan dengan 0,25 kita buat lagi dalam bentuk pecahannya 0,25 itu artinya adalah 25 dibagi berapa? nah, ini kan 2 angka di belakang koma ya berarti 25 per 100 kemudian kita bagi dengan 20% itu artinya adalah 20 yang dibagi dengan 100 nah, kemudian kita tuliskan ini kan ada 8 per 5 ya 8 per 5 kita kalikan ini kalian boleh pilih ya mau kali dulu membagi dulu juga boleh nah, saya disini lebih memilih membagi dulu kenapa? nah, kalian perhatikan jadi 8 per 5-nya kita buat tetap dulu ini tadi konsep membagi ya 25 per 100-nya tetap baginya kita tulis jadi kali nah, yang keduanya kita balikan per 20 gitu kan nah, sehingga 100-nya bisa kita coret nah, gitu maka yang tinggal itu adalah nah, ini tinggal kita kalikan 8 x 25 itu hasilnya adalah berapa? hasilnya itu adalah 2, 200 ya kan? sedangkan 5 kita kalikan dengan 20 itu hasilnya adalah 100 maka ini ada ada 0,2 di atas ini juga punya 0,2 di atas maka 2 bagi 1 maka hasilnya adalah 2 nah, sangat gampang ya sahabat ekselen nah, bagaimana untuk soal yang ketiga untuk soal yang ketiga ini 3,5 x 3 per 5 dibagi dengan 20% kita ubah ke dalam bentuk pecahan juga boleh ya atau kita ubah ke dalam bentuk desimal juga bisa nah, mana yang rasanya lebih gampang kalau kita ingin merubahnya ke dalam bentuk pecahan kita lihat lagi maka 3,5 ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan maka jadinya adalah 3,5 itu sama juga dengan 35 yang dibagi dengan berapa? ini kan di belakang komanya ada satu angka berarti 35 per 10 ya kan? kita kalikan dengan nah, ini kita buat kurungnya ini sudah dalam bentuk pecahan ya 3 per 5 kita bagi dengan 20% itu artinya adalah 20 yang dibagi dengan se-100 nah, gitu maka hasilnya oke, saya tuliskan di sini ya maka hasilnya akan sama dengan oke, hasilnya itu akan sama dengan oke, yang 4 nya kita hapus dulu oke, kita lanjutkan 35 per 10 ini bisa tidak kita sederhanakan bisa karena bisa sama-sama kita bagi dengan 5 ya kan? 35 kalau kita bagi 5 hasilnya adalah 5 10 kalau kita bagi 5 itu hasilnya adalah 2 eh, sorry 35 dibagi 5 itu hasilnya 7 ya 7 10 kita bagi 5 itu hasilnya adalah 2 kemudian kita kalikan dengan nah, ini ingat lagi pecahan dibagi pecahan ini tinggal kita balikan tapi sebelumnya ini bisa dicoret ke 0 nya nah, gitu ya maka dia akan menjadi 3 per 5 dibagi dengan 2 per 10 nah, 2 per 10 juga bisa kita sederhanakan ya kan? 2 per 10 itu kalau kita sederhanakan dia akan menjadi 1 ya sama-sama bagi 2 1 per 5 nah, ini tinggal kita selesaikan 7 per 2 kita kalikan dengan ingat membagi pecahan yang pertamanya tetap baginya jadi kali yang keduanya dibalikan nah, ini kan bisa kita coret 5 nya ya kan? maka yang tinggal itu adalah 7 per 2 kita kalikan dengan 3 per bawahnya ada 1 maka atas kali atas ya kalau mengalikan pecahan 2 kali 1 2 berarti jawabannya adalah 21 per 2 nah, ini adalah jawabannya nah, bagaimana sahabat ekselen? sangat mudah sekali ya kalau kita tahu cara dan metode apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu oke, semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa